Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023 Pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Inilah Injil Suci menurut Matius, bab 11 ayat 20-24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Horazim, celakalah engkau Bethsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, Pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, Pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dalam Injil hari ini, Matius bab 11 ayat 20-24, mengisahkan tentang Yesus mengecam beberapa kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Kota-kota itu adalah Horazim, Bethsaida, dan Kapernaum. Sikap orang dari ketiga kota yang dikecam oleh Yesus itu menggambarkan sikap orang yang tidak mau bertobat dan percaya. Melalui bacaan Injil hari ini, hendaknya kita menghindarkan diri kita, pikiran kita, dan niat kita dari hukuman, karena tidak mau bertobat dan percaya. Kepercayaan teguh itulah yang diinginkan Yesus terhadap para pengikutnya. Terhadap kota Kapernaum, Horazim dan Bethsaida, tidak banyak mujizat lagi yang dilakukan Yesus. Hati mereka tidak teguh percaya kepadanya. Yesus menginginkan kita, yang juga tidak melihat mujizat. Ia ingin kita pertama-tama bertobat. Tanpa pertobatan batin, mujizat apapun tidak akan mengubah orang menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Bahkan mujizat penyembuhan fisik yang tak diiringi dengan pertobatan dari dosa, bisa membuat orang melakukan hal-hal yang jauh lebih buruk dan lebih berdosa lagi. Di balik teguran Tuhan, ada sesuatu yang lebih bermakna yakni kebaikan dan keselamatan kita sendiri. Maka Tuhan mengingatkan agar kita tidak semakin jauh terjerumus dalam dosa yang lebih berat. Maka yang kita butuhkan adalah kepekaan untuk senantiasa membaca apa maksud Tuhan di balik setiap pengalaman yang tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan itu. Itulah cara Tuhan menyelamatkan kita yang dikasihinya. Marilah berdoa, Ya Tuhan, ampunilah aku yang kurang percaya ini dan berilah aku hati yang damai untuk merasakan kehadiranmu dalam hidupku. Biar mukjizatmu nyata bagiku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn